Harus menunggu menjadi kaya ya, untuk saling membantu sesama. Di Bogor, Jawa Barat, sebuah komunitas sosial media mendirikan warung makan gratis yang terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan. Sejak dibuka pada akhir Agustus 2022 silam, warung makan kecil yang terletak di daerah Pakan, Sari Bogor ini selalu dipenuhi dengan puluhan orang yang datang untuk menikmati makan gratis yang disediakan. Ya, warung makan sederhana di lokasi kecil sewan ini digagas oleh sebuah komunitas sosial media untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Setiap harinya, puluhan pengemudi ojek online, buruh kasar, tukang bangunan hingga pemulung menyempatkan diri mampir untuk sekedar makan siang. Menu rumahan disediakan dengan cuma-cuma seperti sayur jengkol, urap, tumis serta lauk pauknya. Ada kali, 15 kali. Oh, berarti setiap sarapan disini? Ya, pas, kalau lagi ngadap penutang, saya mau lintas. Waktu itu saya lagi muat pasir disitu. Muat pasir itu sebelahnya panggara pasir. Si ibu ornernya manggil. Gak apa-apa, kalau mau makan disini gratis. Gak luar yang lalu deh. Cukup membantu enggak, Pak? Sangat, sangat membantu. Alhamdulillah, Pak. Enak, alhamdulillah. Sangat membantu. Kemudian mengurangi saya, mengutang ke warung lah. Jadi biasa mengutang ke warung, ya di sini mah. Ke sini itu bisa makan jadinya. Aksi peduli sesama ini diinisiasi oleh seorang pegiat online shop yang tidak mau disebutkan identitasnya. Koordinator warung makan gratis mengungkapkan, awalnya aksi peduli ini dilakukan sang pemilik all shop secara pribadi. Namun, seiring perkembangan, banyak teman-temannya yang ikut menyumbang. Sehingga aksi peduli sesama ini terus berkembang. Jadi warung makan gratis ini buka setiap hari. Hari Senin sampai Jumat. Kita buka setiap hari jam 11 sampai habis. Jadi kenapa sampai habis? Karena kadang-kadang kita buka hanya satu jam, udah habis. Harapan kami, apa namanya, khususnya di wilayah Bogor ini, ada juga yang mengikuti jejak kami untuk membuka warung-warung semacam ini. Supaya apa? Supaya bisa ikut meringankan beban saudara-saudara kita. Paling tidak dengan kita menyiapkan makan siang saja, mereka sudah bisa menabung uang yang mereka dapat hari ini, bisa dibawa pulang untuk keluarganya. Setiap harinya, warung makan gratis ini menyajikan antara 70 hingga 100 porsi makanan bagi mereka yang datang. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat